Suka kita Suka kita Semua yang pernah pas Puji laku hati Puji laku hati Semua yang pernah Menjadi tersuka Nyari puji yang Tidak di hatinya Terima kasih Terima kasih Mengapa Tau dikatakan Tuhan yang tidak Di saat Aku percaya Terima kasih Menyelamatanku Bukan Sempatan Hati unik Tapi Terima kasih 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 Suka cintaku, hanya di dalam ku bersikap Memuji namamu, jiwaku berpegang Ku angkat tanganku, apa-apa pun yang terjadi Dalam keadaanku, suka cintaku, hanya di dalam ku Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi Dalam keadaanku, suka cintaku, hanya di dalam ku Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita Terima kasih Tuhan Yesus Ingat kasihnya, ingat kasihnya yang selalu ada Kasih Yesus, kasih Yesus bagimu Ingat pisau daya, sembuhkan hidupku Ingat salinnya yang menembus aku Kasih Yesus, kasih Yesus bagimu Sekali lagi kita ingat kasih Tuhan buat kita semua kita nyanyikan Ingat kasihnya yang selalu ada Kasih Yesus, kasih Yesus bagimu Sedara di awal tahun gereja selalu di Desember dan juga di awal tahun gereja selalu belajar untuk memberkati Inilah ibu-ibu hebat Kita kasih tepuk tangan buat ibu-ibu hebat Mereka berjuang membesarkan anak mereka sendirian Mereka ibu-ibu janda tetapi mereka tidak meninggalkan Tuhan Tidak meninggalkan iman mereka Mereka beribadah di gereja dan mereka hari ini dapat berkat Ada sebuah ayat Amsal 19, ayat 17 bisa ditampilkan Amsal 19, ayat 17 mari kita baca 1, 2, 3 Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah Memiutangi Tuhan Yang akan membalas perbuatannya itu Orang yang berbalas kasihan kepada orang miskin memberi pinjaman kepada Tuhan Dan dia akan membalasnya atas perbuatannya itu Hari ini gereja belajar untuk memiutangi Tuhan Memiutangi Tuhan itu artinya apa? Kita berikan berkat Lalu mereka akan tanya Dari mana kamu dikasih? Dan mereka akan jawab Dari Tuhan Lah Tuhan yang disana Saya gak ngasih Yang ngasih gereja JCC Oh berarti saya utang sama gereja JCC Begitu sedara Dan hari ini saya mau belajar untuk Ayo Bagaimana kalau kita kasih lebih Bagaimana kalau biar ibu-ibu ini semua Pulang bu Ibu pakai satu berkat Ibu biasa ditraktir anak-anak kan Hari ini biar ibu traktir anak-anak ibu semua Satu juta rupiah dari gereja Berikmari bangkit berdiri sedara Ingat Ayo susah banget sih Sebuah hidupku Ingat kasihnya yang selalu ada Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Selamat pagi Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Ingat kasihnya yang sembuhkan Ingatku Ingat Kasihnya yang sembuhkan Kami berdoa biarlah setiap peni firman yang ditaburkan ini Akan berbuat 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Saya sudah lama tidak ke JCC, Pak Albut malah minta saya kotbah di sini yang jam 1. Lalu tidak ada yang kebetulan benar Bapak Ibu, tadi firman yang saya sampaikan, tema yang nanti akan saya bawakan, semuanya nyambung. Saya hampir mau nangis, jujur Bapak Ibu tadi melihat JCC luar biasa perhatiannya. Karena itu hari ini, kalau tadi Pak Albut bilang, 1 juta coba traktir makan anak-anaknya. Saya kali 1 juta 13 orang, tadi saya tambahkan 1 juta per orang, kali 13 nanti saya transfer ke gereja, buat Bapak Ibu yang tadi Ibu-Ibu bisa menyimpannya buat tabungan, menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu tema yang saya bawakan adalah tentang care, jadi care, sebuah care. Ada seorang anak kecil Bapak Ibu datang ke sebuah toko kue, anak ini datang bersama ibunya. Lalu anak ini ulang tahun, dia pengen beli kue ulang tahun, tetapi ibunya gak punya uang. Sehingga waktu anaknya minta kue, ibunya bilang beli yang kecil saja. Tapi anaknya ingin sekali kue yang dia pilih, dan dia sudah menunjuk ke sebuah etalase kacanya kuenya. Di sebelahnya ada anak muda pengusaha sudah berusaha, lalu dia dengar percakapan ini. Lalu dia bilang sama ibunya dan anaknya, biar saya aja yang memberikan kue tersebut buat anak ibu. Ibunya menolak. Ibunya bilang gak apa-apa kami tetap beli kue yang kecil saja, sesuai kemampuan kami. Tapi sang anak muda ini maksa, akhirnya dia bilang bahwa dia tetap ingin memberikan kue ulang tahun buat sang anak ini. Lalu diberikanlah kue ulang tahun tersebut. Lalu sang ibu bilang, oke kalau gitu boleh gak saya catat nama anak muda tadi, nanti suatu saat. Kalau kami punya uang, kami akan kembalikan uangnya. Sang anak tersebut menulis sebuah kertas, dan kertasnya diberikan kepada sang anak. Setelah 20 tahun kemudian, ada seorang nenek membawa cucunya datang ke sebuah toko kue. Sekarang yang ulang tahun adalah sang kakek. Tapi kakenya tidak begitu sehat, jadi kakenya di rumah. Lalu sang cucu yang dibawa oleh sang nenek datang ke sebuah toko kue tersebut, mau beli kue ulang tahun juga buat sang kakek. Lagi-lagi si sang cucu nunjuk sesuatu. Kue yang dia mau belikan buat si sang kakek. Neneknya ngitung uangnya gak cukup. Akhirnya neneknya bilang, beli yang kecil saja. Nah di sebelahnya, ada seorang yang mendengar percakapan itu. Dia langsung memberikan kue buat si sang kakek. Orang ini adalah anak kecil yang tadi dibelikan kue pada masa kecilnya. Waktu dia belikan kue kepada si sang anak tersebut, si sang cucunya. Neneknya juga menolak. Neneknya bilang, jangan kami tetap tidak mampu, kami mau beli kue yang seadanya saja. Sang anak muda ini tetap maksa memberikannya. Dia bilang, ini untuk si sang kakek di rumah. Lalu sang nenek bilang, kalau gitu saya juga mau catat namanya. Lalu sang anak muda tadi menulis lagi di sebuah cari kertas. Diberikanlah kepada sang cucu, cucunya pulang ke rumah ketemu kakeknya. Kakeknya kaget, loh kok kuenya besar sekali. Kenapa kalian bisa beli kue sama hal ini? Lalu sang cucu cerita bahwa dia tadi ketemu anak muda yang mau memberikan buat si sang kakek. Lalu kakeknya bilang, siapa? Ini namanya, dikasihlah sebuah kertas. Apa yang beri tulisan di sebuah kertas itu? Ini isinya Bapak Ibu. A simple act of caring, create an endless ripple that come back to you. Sebuah perhatian kita yang kadang-kadang sederhana, bisa jadi gelombang kebaikan kita di kemudian hari Bapak Ibu. Amin. Ternyata anak kecil tadi yang diberikan, dan sang kakek yang tadi diberikan juga, kakek ini adalah anak muda tadi yang memberikan kepada anak kecil tadi. Semuanya kadang-kadang terbulak balik. Ketika dia udah tua, dia mungkin tidak punya apa-apa. Tapi waktu di masa mudanya dia pernah memberikan kue buat si sang anak kecil. Sekarang terbalik. Anak muda kecil tadi menjadi anak muda yang luar biasa. Dan memberikan kue lagi buat si sang kakek. Bapak Ibu kadang-kadang dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya saya mesti bantu orang? Apa untungnya saya kalau bantu orang? Apa untungnya saya kalau saya peduli sama orang? Itungan kita terlalu logika. Padahal Tuhan kasih tahu. Ada kasih Tuhan yang gak bisa kita bayar sebenarnya selama ini. Betul Bapak Ibu? Penembusan Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar tentang sebuah care kepedulian. Sesuai dengan tema saya tadi. Nah Bapak Ibu, kita ingat sebuah cerita. Kisah Nabi Elia melawan Nabi-Nabi Baal. Setelah saatnya ada Raja, namanya Raja Ahab. Dia menikah dengan Ratu Isabel. Jadi Ratu Isabel ini memperkenalkan penyembahan Dewa-Dewa Baal. Kepada berhala. Lalu mereka itu kebiasaan Nabi-Nabi Baal ini. Mereka punya trik. Jadi kalau mereka punya trik, kalau mereka lagi berdoa. Padahal di bawahnya ada orang yang menyalakan apinya. Tapi seolah mereka merasa bahwa Dewanya untuk menunjukkan Dewanya itu menyalakan api. Jadi waktu Nabi Elia menantang 400, Nabi-Nabi Baal. Elia ngajak ke Gunung Karmel. Dimana disana mereka tidak mungkin bisa menyalakan dari bawah. Karena di atas gunung. Lalu disiapkanlah dua tungku api. Satu tungku api dari Nabi Elia. Satu tungku api dari para Nabi-Nabi Baal. 400 orang. Elia suruh, berdoa lah mereka. Jungkir balik, teriak-teriak, menangis, dan segala macam. Apinya tetap tidak nyala. Apa yang lagu Elia? Kayu kering tadi. Disiram air sampai basah. Sehingga akhirnya, begitu basah. Api yang tadinya kering saja tidak bisa didoakan nyala oleh Nabi-Nabi Baal. Elia berdoa terhadap Tuhan kita. Dan terjadilah api yang luar biasa dasyatnya. Sehingga akhirnya apa? Nabi-Nabi Baal ini semua, mereka dimusnahkan. Mereka dibunuh. Dan Raja Ahab itu kesel sekali sama Nabi Elia. Nah inilah mulai ceritanya kita Bapak Ibu. Waktu Nabi Elia sudah mengalahkan mereka. Tuhan bilang, pindahlah Nabi Elia ke Sungai Kerit namanya. Ini Sungai Kerit. Disana nanti Nabi Elia akan minum dari air Sungai Kerit. Makan dari burung gagak yang akan membawakan makanan tiap hari. Jadi ada burung gagak yang akan membawakan makanan di Sungai Kerit. Makannya dapat, minumnya dapat. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Tuhan bikin sungai itu kering. Karena apa? Karena Tuhan mau memperintahkan Nabi Elia pergi ke suatu tempat. Waktu sungai itu kering, Tuhan bilang, pergilah ke kota Sidon namanya. Disana ada desa namanya Sarfat. Jadi Bapak Ibu lihat disini kalau petanya ya. Ini Sungai Kerit. Dia harus pergi. Ini jaraknya ke kota Sidon. 160 kilometer. Jadi kurang lebih Jakarta-Subang kira-kira. Berjalan kaki Nabi Elia. Yang luar biasa. Tuhan perintahkan Nabi Elia ketemu siapa? Janda di Sarfat. Bukan orang kaya, bukan pengusaha, bukan orang yang punya segala-galanya. Bukan. Dia harus jalan 160 kilometer jauhnya. Sejauh itu. Sudah kadang-kadang kita ini kalau sudah keenakan, hidup nyaman, bersama Tuhan, diberkati. Kadang-kadang kita suka dapat perintah Tuhan. Pergi. Berkati orang. Berkati siapa? Bukan lagi yang ditemuin orang-orang kaya. Justru. Apa yang dilakukan hari ini? Jesse seci jantung kepada ibu-ibu janda. Luar biasa. Tuhan perintahkan Nabi Elia yang luar biasa bisa mengalahkan 400 Nabi-Nabi Baal. Sekarang suruh jalan 160 kilometer. Ketemunya memberkati seorang janda di Sarfat. Jadi ada dua tokoh. Satu, sekarang kita bicara Nabi Elia-nya. Dia harus berjalan jauh sekali. Tapi dia harus temuin seorang janda di Sarfat. Yang gak punya apa-apa. Perintah Tuhan karena anak gak enak. Udah enak-enak kan. Sungai itu airnya banyak. Burung kegak tiap hari bauin makanan. Enak. Tiba-tiba Tuhan bilang pergi keluar dari zona nyamannya. Sama Bapak Ibu katurut jurul kita ya. Nah hari ini kita mau belajar dari situ. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat. Di desa Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tadi saya bergetar pakai Pak Albert. Kita gak pernah planning saya mau bawa kotbah disini. Saya gak tau tiba-tiba saya digerakkan Tuhan. Saya pengen datang ikut ibadah. Karena saya tau bahwa JCC sudah punya ibadah tiga kali. Hari ini saya pilih tema juga. Saya juga gak tau Tuhan minta saya pilih ini. Dan saya bawa nanti sesuatu. Sudara firman Tuhan bilang ketahil aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dalam King James versionnya. Behold I have commanded. Ya ini past ten kalau kita tau. A widow. Sudara kalau kita bicara seorang janda tidak punya apa-apa. Tapi sudah tau Tuhan juga pakai loh tadi. Nabi Eli yang hebat. Sekarang janda yang si Sarfat yang gak punya apa-apa. Tuhan bilang apa? I have commanded. Aku telah memerintahkan. Sudara tau apa yang dimaksud Tuhan? Artinya si janda di Sarfat. Tuhan kasih sebuah iman. Supaya apa? Supaya dia nantinya bisa memberkati Nabi Eli. Bayangkan dia gak punya apa-apa. Tapi Tuhan bilang I have commanded. Tuhan sudah perintahkan. Ya kepada janda di Sarfat. Karena anak Bapak Ibu kita nih. Kalau punya sesuatu gampang bagi orang. Punya berkat banyak. Iya gampang bagi orang. Begitu kita kantong lagi kering. Tuhan bilang. Bantu gereja. Bantu itu ada yang susah. Bantu ada yang ini. Mikirnya 10 kali lipat. Betul? Tapi Tuhan bilang. Hanya dengan apa? Commandit Tuhan. Perintah Tuhan. Iman yang Tuhan taruh. Jadi waktu Bapak Ibu nanti one day. Kalau saya gak berharap demikian. Tapi kalaupun hari ini Bapak Ibu merasa. Saya udah yang paling bawah nih. Saya udah yang paling susah sekarang hidup saya. Saya udah yang paling lagi kesusahan. Pekerjaan saya hilang. Ataupun saya gak punya sesuatu yang kayaknya masa depan. Ingat janda di Sarfat loh. Tuhan kasih perintah. Commandit. Ada iman yang Tuhan kasih loh. Jadi kalau hari ini kita merasa. Kita yang paling bawah. Ingat. Tuhan juga bisa pakai kita. Bukan hanya Nabi Eli yang hebat. Tapi janda di Sarfat juga Tuhan pakai. Nah ceritanya langsung berlanjut lagi. Bapak Ibu. Sesudah itu ia bersiap. Jadi bersiaplah si Eli. Lalu pergi ke Sarfat. 160 kilometer. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu. Tampak disana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya. Cobalah ambil bagiku itu sedikit air dalam kendi. Supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Bapak Ibu dalam King James Version saya selalu lihat ya. Perbandingan kalimatnya. Bring me. Cobalah ambil bagiku. I pray you. Nabi Eli yang katakan. I pray you. Jadi Nabi Eli tidak hanya meminta air. Tidak hanya meminta roti. Tapi Nabi Eli yang mendoakan. Tuhan luar biasa itu Bapak Ibu. Elia diperintahkan. Janda disarfat. Dikasih sama Tuhan sebuah iman. Ada kompendit perintah Tuhan. Tapi juga Elia mendoakan. Sudara kadang-kadang kita suka menganggap enteng begini Bapak Ibu. Doain saya ya. Supaya saya sukses kerjanya. Doain saya ya. Supaya saya lulus kuliah. Doain saya ya. Supaya saya naik pangkat. Doain saya ya. Supaya saya mencapai sesuatu. Kadang-kadang kita berbicara seperti omongannya basa-basi. Padahal sudara. Ketika Nabi Eli yang katakan. Bring me I pray you. Sebuah doa yang tidak pernah ada. Sudara tahu apa yang dia lakukan. Buat seorang janda miskin. 160 kilometer. Dia doakan perintahnya Tuhan. Sudara kalau kita kadang-kadang merasa. Doa itu gak penting. Banyak nih kita. Ya disini gereja ini saya yakin tidak ada. Orang begitu mau doa berkat. Udah kabur duluan. Padahal orang gak tahu. Jemaat dia harusnya tahu. Doa berkat. Setiap hari minggu. Luar biasa Bapak Ibu. Kuasanya luar biasa. Tuhan sudah minta hamba-hamba Tuhan disini. Berdoa buat kita semua di tempat ini. Bapak Ibu doa berkat. Luar biasa. Hari ini kita belajar. Pertama tadi iman. Kedua. Bring me I pray you. Nah. Saya lanjutkan lagi. Perempuan itu menjawab. Demi Tuhan alamu yang hidup sesungguhnya. Tidak ada roti padaku sedikitpun. Kecuali segengam tepung dalam tepayan. Sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumumkan dua tiga potong kayu api. Kemudian aku mau pulang. Dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makan maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya. Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi. Buatlah lebih dahulu kubagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawa kepadaku. Kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anakmu. Elia enggak bilang begini. Oh iya enggak. Cuma sedikit ya. Oh iya kayak kalau gitu. Bikin jadi tiga. Buat kamu. Buat anakmu. Dan buat aku. Enggak. Elia bilangnya apa. Bikin dulu buat aku. Baru kamu. Dan anakmu. Udah jelas-jelas tinggal dikit. Elia ngomong gitu. Sudah janda di sarfat. Maupun kita ketika kita hidup kita lagi susah. Kalau Tuhan sudah perintahkan. Sudah harus langkah dengan iman. Percaya. Karena apa. Karena waktu janda ini lakukan. Akhirnya dia mendapat berkat yang luar biasa. Betul. Makanan dia enggak habis-habis. Coba kalau dia enggak punya iman yang ditaruh Tuhan. Coba kalau dia enggak didoakan juga oleh Elia. Dan dia enggak percaya. Dia mungkin tidak akan lakukan. Tapi dia lakukan. Dia percaya. Dia buat dulu buat Elia. Baru akhirnya buat dia dan anaknya. Tetapi firman Tuhan katakan. Dia tidak mati. Tapi malah berkelimpahan makanannya. Ikut perintah Tuhan. Kadang-kadang enggak masuk di akal kita. Enggak masuk logika kita. Tetapi itulah yang Tuhan mau buat kita lakukan. Amin. Waktu saudara dan saya diberikan iman sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Lakukannya itu. Karena saya ambil satu kesimpulan. Hati yang peduli. Dipersiapkan. Lewat iman. Doa. Dan tindakan. Saudara bisa care. Karena saudara dipersiapkan Tuhan. Lewat iman. Karena orang yang enggak mampu. Enggak mungkin dia bisa memberikan. Orang yang enggak punya apa-apa. Dia punya hati. Tidak mungkin kalau bukan Tuhan yang siapkan. Kalau Tuhan bisa berikan dia iman. Doa dan tindakan. Jadi yang pertama Bapak Ibu. Topik saya adalah. Care when you have nothing. Saudara sepeduli. Waktu saudara juga enggak punya apa-apa. Waktu saudara punya sesuatu. Betul gampang. Tapi when you have nothing. Itu yang paling susah. Topik saya kedua. Ini bicara waktu. Karena saya akan persingkat. Sebenarnya saya sampaikan bahwa. Hari ini saya membawa sebuah teknologi namanya AI. Artificial Intelligence. Saya yakin di sini berapa ada anak muda. AI Virtual Human. Ini akan menjadi nanti di kemudian hari. Bapak Ibu akan ketemu nanti. Banyak mungkin hospital. Rumah sakit. Restoran. Pantor. Dan segala macam. Dilaini oleh virtual human yang punya AI. Punya otak. Kami ini mempersiapkan sebuah virtual human. Yang kami tanamkan. Supaya nanti bisa menguasai 66 kitab. Dari kejadian sampai wahyu. Jadi Bapak Ibu tinggal tanya sama virtual human-nya. Dia akan jawab sesuai yang ada di Alkitab. Tentunya ada pengetahuan lainnya. Tentang misalnya kalau saya tanya siapa presiden di Indonesia. Pasti dia bisa jawab. Siapa perenam di Singapura. Dia juga bisa jawab. Tapi saran yang saya mau bawakan di sini adalah. Bagaimana sebuah teknologi itu bisa membantu kita dalam hal belajar. Nah sebelum saya masuk di sini Bapak Ibu. Ada seorang raja. Ah si Weros. Dia ngadain satu pesta. Tapi waktu dia ngadain pesta. Ratunya gak mau hadir. Sehingga si ratu gak mau hadir. Rajanya singkat cerita. Marah. Lalu rajanya pecat ratunya. Dan dia carilah seorang ratu. Timbullah seorang Esther yang di karantina hampir 12 bulan. Menjadi calon ratu. Jadi seperti kita mungkin Miss Indonesia. Miss Persia. Miss Babylonia. Jadi seorang Esther. Nah ini yang akan kita belajari bersama dengan topik saya yang kedua. Ya. Audionya sudah siap ya. Hai Vivi. Shalom. Apa kabar? Ada koneksi ke internet. Shalom. Saya baik. Terima kasih. Semoga Anda juga dalam keadaan baik dan diberkati. Ada yang dapat saya bantu terkait informasi atau bimbingan Alkitab hari ini? Siapakah ratu Esther? Dan ceritakan dengan singkat. Ratu Esther adalah seorang wanita Yahudi yang menjadi ratu persia setelah Ratu Fasati disopot di posisinya karena ketidaktaatan. Esther dipilih oleh Raja Ahasya untuk menjadi ratu baru setelah sebuah kontes kecantikan. Dia dikenal karena keberaniannya dan membutuhkan iklimasi Yahudinya kepada Raja dan memohon agar rakyatnya diselamatkan dari rencana jahat. Yang ingin menginginkan semua orang Yahudi di kerajaan persia. Kisah Esther menginspirasi banyak orang karena keberaniannya, kesanaan dan imannya yang kuat. Ya mungkin ini pengaruh juga dari internet ya jadi sedikit patah-patah tadi. Tapi artinya ini yang bisa dijawab oleh seorang future human yang mewakili tadi ya Esther. Nah Bapak Ibu saya lanjut cerita lagi ya. Saya lanjutkan ceritanya. Saudara sebagai seorang ratu dia tuh gak bisa menghadap Raja tiba-tiba gak bisa. Kalau dia ngadep Raja marah pasti. Jadi waktunya dia kapan ngadep Raja itu harus dipanggil. Kalau gak dipanggil gak bisa. Jadi si Esther ini tunggu waktunya baru bisa dipanggil. Nah tiba-tiba Raja manggil ya. Ketika Esther anak Abihail yakni saudara ayah Mordecai yang mengangkat Esther sebagai anak. Mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja. Maka ia dikatakan tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Sida-sida Raja. Penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbul kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Jadi ketika Esther anak Abihail yaitu saudara ayah Mordecai. Saya coba tanya disini. Mungkin sekali lagi. Mungkin diisal lagi ya. Oke. Nah Bapak Ibu singkat cerita. Jadi Esther ini tiba-tiba Bapak Ibu ya. Dipanggil. Tapi yang luar biasa apa? Tentu. Jika Anda memiliki pertanyaan bilik atau memerlukan penjelasan tambahan mengenai Raja Esther atau topik lain dalam akita. Jangan ragu untuk bertanya. Saya disini untuk membantu Anda. Nah inilah virtual human Bapak Ibu ya. Nganurut sama kita ya. Baik. Gak apa-apa. Nah Bapak Ibu kecerita waktu dia dipanggil sama Raja. Dia bilang dia gak menghendaki apapun Bapak Ibu. Sudah tahu waktu Salomo. Salomo waktu dipanggil sama Tuhan. Dia bilang minta apa? Minta hanya bisa membedakan yang baik dan jahat. Dan dia akhirnya Tuhan kasih apa? Tuhan senang akan jawaban Salomo. Dikasilah kekayaan, umur panjang dan segala macemnya. Sudara seorang Esther dipanggil aja. Diminta, mau ngapain? Minta apa? Enggak. Sudara orang yang care peduli sama orang. Bukan orang yang mentang-mentang. Apa aja mau, apa aja minta. Sudara gak punya, misalnya gini. Tetangga punya mobil, tetangga punya rumah baru. Padahal kita gak butuh. Tapi kita ngotot sama Tuhan. Tuhan kasih dong rumah baru. Tuhan kasih dong pejabatan baru. Tuhan kasih dong tempat yang baru. Padahal kita ini gak membutuhkan Tuhan tahu. Tuhan tahu kebutuhannya kita. Itulah Esther. Seorang yang care. Seorang luar biasa, Bapak Ibu. Dia sangat care. Sehingga makanya dia, dia dipanggil Raja. Dia gak mengendaki. Lalu dia dikatakan bahwa Raja itu sangat senang. Makanya Raja akan memberikan dia segalanya. Nah. Adapun Esther ini tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya. Seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordecai. Ini saya coba lagi ya. Siapa ini Mordecai ya mungkin. Siapakah Mordecai? Mordecai. Mordecai adalah tokoh penting dalam kitab Esther di Alkitab. Dia adalah sepupu dan wali dari Esther. Yang kemudian menjadi ratu Persia. Mordecai adalah seorang Yahudi yang tinggal di Istana Raja Persia dan bekerja sebagai pejabat pemerintah. Dia dikenal karena kebiaksanaan dan keberaniannya. Terutama ketika dia menomor. A untuk membungkuk kepada Haman. Yang kemudian menjadi musuh besar orang Yahudi. Mordecai juga memainkan peran penting dalam mengungkapkan komplotan terhadap Raja Ahasueros. Yang pada akhirnya menyelamatkan Raja dari pembunuhan. Kisah Mordecai dan Esther sering dianggap sebagai contoh iman dan kesetiaan kepada Tuhan serta komitmen terhadap keadilan dan kebenaran. Nah saudara waktu diminta sama Mordecai pamannya. Jangan kasih tau asal-usulnya. Lalu Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordecai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Bapak-Ibu banyak diantara kita nih. Kita punya orang tua dari kecil. Tiba-tiba hebat. Atau kita dididik sama seorang kakak kita mungkin ketika kita yatim piatu. Sampai kita luar biasa. Banyak orang dari nol, dari kecil begitu dewasa menjadi seorang yang luar biasa pintar. Bekerja di sebuah mungkin pabrik yang besar. Mungkin jadi pangkat yang luar biasa. Orang sering lupa sama jati dirinya di bawah. Esther dia orang yang sangat care, peduli. Dia diminta. Jangan kasih tau asal-usulnya. Sampai dia jadi ratu dia gak kasih tau. Nah ayat ke-21. Pada waktu itu ketika Mordecai duduk di pintu gerbang istana raja. Sakit hatilah ada dua ya. Orang sidah-sidah termasuk golongan penjaga pintu. Lalu mereka membunuh raja Asiweros. Tapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordecai. Lalu diberitahukan kepada Esther sang ratu. Dan Esther mempersembahkannya atas nama Mordecai. Lagi-lagi Bapak Ibu. Mordecai denger nih ada dua orang membunuh raja. Kasih tau Esther. Eh ada dua orang membunuh raja. Esther ngasih tau rajanya. Bukan dia bilang ini saya tau loh raja. Bukan. Dia tetap bilang loh. Informasinya dari mana? Dari Mordecai pamannya. Sebenarnya waktu kita jadi seorang yang something di atas. Jangan pernah lupa. Siapa yang ngasuh kita. Orang tua kita. Kakak kandung kita. Mungkin orang tua angkat kita kalau kita yatim piatu. Mungkin ada kakak kita yang sekanjap bekerja mati-matian buat adik-adiknya. Esther lakukan hal yang sama. Dia gak pernah lupa. Waktu dia udah jadi seorang ratu. Waktu dia sudah menjadi seorang ratu. Dia gak lupa seperti itu. Nah. Waktu dia kasih tau ke raja. Raja ini bukannya malah kasih pengharian kepada Mordecai. Yang denger ada sidah-sidahnya mau bunuh dia. Tapi kasih pengharian kepada si Haman. Nah. Mordecai ini orang yang luar biasa Bapak Ibu. Dia gak ngiri nih. Dia padahal yang berjasa sama raja. Tapi Haman jadi luar biasa. Singkat cerita Bapak Ibu ya karena ini masalah waktu. Haman tiba-tiba menjadi seorang pejabat yang luar biasa. Punya kedudukan. Karena merasa abis itu setelah sidah-sidahnya itu dibunuh. Lalu Haman melihat Mordecai di pintu gerbang. Si Mordecai-nya gak hormat sama dia. Mordecai-nya gak hormat. Lalu Haman merasa. Kenapa orang ini gak hormat sama saya? Dia marah. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Si Haman mau membunuh si Mordecai. Tapi buat dia membunuh Mordecai itu terlalu kecil. Yang dia mau bunuh sekarang apa? Seluruh orang Yahudi yang dia mau bunuh. Dia pengen bunuh orang Yahudi. Sampai suatu singkat cerita akhirnya diketahui oleh si Mordecai. Mordecai kasih tau si Esther Bapak Ibu. Sorry. Mordecai kasih tau Esther. Nah tadi saya cerita. Esther itu gak bisa ngadep raja. Kalau gak dipanggil. Jadi si Esther bilang sama si Mordecai. Dia gak bisa kasih tau raja nih. Bahwa si Haman pengen bunuh orang Yahudi. Lalu Mordecai bilang. Dalam cerita ayat 13. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja. Hanya engkau yang terluput di antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan. Sudah singkat cerita. Posisi kita dimanapun itu Tuhan sudah taruh. Ini yang Mordecai maksudkan. Mungkin Esther memang menjadi ratu. Karena apa? Karena Tuhan mau pakai Esther. Supaya bangsa Yahudi diselamatkan. Dan memang singkat ceritanya. Esther menghadap raja. Dan akhirnya kita tahu bahwa Haman malah jadi digantung. Jadi bagaimana seorang Esther yang luar biasa. Sudah jadi ratu. Dia tetap ingat sama orang yang mendidik dia. So ada sebuah video singkat aja ya. Di sebuah sekolah ya. Video ini diputar begitu anak-anak sekolahnya hari pertama masuk. Sudah yang kedua. Care when you got power. Waktu Bapak Ibu punya sesuatu yang luar biasa. Sudah jadi orang. Jangan pernah lupa sama orang tua kita. Siapa disini masih punya orang tua boleh angkat tangan. Sudah mereka lah orang-orang yang membuat kita ada di tempat ini. Kita bisa berhasil ya. Oke baik. Yang ketiga ini karena sudah waktu ya. Saya minta limonit boleh Pak Albert ya. Tambahan ya. Sudah yang ketiga saya mau bicara mengenai. Ada sepuluh orang kusta ya. Saya singkat saja. Sudah kita tahu ada sepuluh orang datang kepada Tuhan. Minta disembuhkan. Tapi hanya satu yang bilang berterima kasih sama Tuhan. Sudah kadang-kadang kalau kita menolong orang. Kadang-kadang kita juga suka merasa apa. Aduh ini orang kok gak tau balas budi ya. Ini orang kok kita mulai berhitung. Tapi waktu Tuhan saja menyelamatkan kepada sepuluh orang kusta. Satu yang berterima kasih ya. Tuhan tahu. Karena dia memberikan yang terbaik. Sudah Tuhan sudah berikan kepada kita lebih dulu. Sudah harus care. Saya gak ngasih lagi video ini. Sudah harus care. Ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah care buat kita. Jadi care ketika kita nothing. Care ketika kita punya power. Tapi care because God care us. Sudah future human. Ya tadi kita lihat. Gak punya perasaan. Tapi dia punya kemampuan. Kita diberikan Tuhan. Akal, budi. Kita diberikan pikiran Tuhan. Untuk kita bisa memberikan kasih ya. Saya sekali terakhir sebelum ini. Saya tanyakan mungkin kalau masih bisa. Adakah pesan buat jemaat gereja JCCC jantung? Mudah-mudahan ada ya, Palbet. Sebagai umat beriman. Marilah kita selalu mengingat pesan yang terkandung dalam kitab Esther tentang pentingnya keberanian, iman, dan ketekunan dalam menghadapi cobaan. Seperti Esther dan Mordecai, kita dipanggil untuk berdiri teguh dalam kebenaran dan keadilan. Serta mempercayakan hidup kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Semoga kita semua dapat menjadi terang bagi dunia dan menjadi saksi kasih Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati jemaat gereja JCCC jantung. Berikan keberanian bagi nama Tuhan. Last slide ya sebelum kita habis ini tutup ya. Sudah ada dua serigala. Yang satu, darkness ignore. Galak, gak peduli. Kalau dia punya makanan, dia gak mau berbagi sama serigala lainnya. Dia merasa itu miliknya dia. Yang satu lagi serigalanya lembut, light and care. Waktu dia punya makanan, dia mau berbagi sama serigala-serigala lainnya. Dia kasih makanannya. Mana yang lebih kuat menurut Bapak Ibu? Serigala yang darkness atau serigala yang light and care? Sudah kadang-kadang kita seperti serigala yang darkness. Saya sudah kerja keras. 7x24 jam. Mati-matian. Saya punya uang. Saya punya segalanya. Karena saya kerja keras. Lalu sudah gak mau berbagi sama orang. Karena merasa orang itu males. Orang itu gak punya apa-apa. Orang itu gak pernah mau usaha. Buat apa saya berdua dengan dia. Dan saya juga gak kenal dia. Atau kita kayak serigala yang light and care. Kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita. Kita peduli buat orang yang masih kekurangan. Kita peduli buat orang yang mungkin dia gak punya sesuatu yang dia bisa lakukan. Mana yang lebih kuat? Yang setiap hari yang saudara dan saya lakukan. Apakah saudara peduli atau saudara ignore? Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita pagi terima kasih sekarang. Terima kasih. Terima kasih.